Namanya Miska Hasnaini Muin, wanita emas julukannya. Hasnaini buka suara tentang desain Ganjar Erik. Hasnaini Muin yang juga Ketua Umum Partai Republik 1 yang gagal lolos verifikasi faktual KPU itu membuat pengakuan. Hasnaini mengaku menerima bocoran dari Ketua KPU Asimah Sari duet Ganjar Erik didesain menang Pilpres 2024. Ganjar Erik menurut Hasimah Sari seperti dituturkan oleh wanita emas bakal memimpin Indonesia pasca Jokowi Ma'ruf Amin Lengser. Begitu kesaksian Hasnaini Muin saat berduaan dengan Hasimah Sari yang berujung dilaporkannya Hasimah Sari ke DKPP soal dugaan pelecehan seksual. Sebelumnya penulis pernah menyampaikan dalam sebuah tulisan yang dimuat di RadarAktual.com siapa lawan terberat Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dalam tulisan tersebut penulis menyebut pendukung Anies Baswedan khawatir Anies Baswedan akan diprabawakan seperti Pilpres 2014 dan 2019. Kesaksian Hasnaini menguatkan dugaan tersebut. Penyelenggaraan pemilu dan pengadil pemilu didesain untuk memenangkan Ganjar Erik di Pilpres 2024. Bila duet Ganjar Erik yang didesain sebagai pemenang Pilpres 2024 akan menepis spekulasi yang beredar selama ini. Duet Prabowo Puan Maharani ataupun Prabowo Erik ternyata hanya sekedar untuk menutupi skenario yang sebenarnya. Kabarnya Jokowi akan mengambil opsi mendukung Ganjar Pranowo dan Erik Thohir bila presiden tiga periode dan penundaan pemilu ditolak rakyat. Wacana duet berbagai tokoh hanyalah permainan opini belaka untuk mengelabui publik. Di balik semua itu ada skenario Ganjar Erik. Sehingga mematik pertanyaan besar ada apa? Ada yang menyebut skenario Prabowo Erik dan Prabowo Ganjar sengaja dimainkan oleh elit politik tertentu. Tujuannya tidak lain untuk menutupi rencana utama memasangkan duet Prabowo Puan. Duet Prabowo Puan disebut-sebut bakal diusung PDIP dan Gerindra sesuai dil-dil politik usai Pilpres 2019. Kabarnya dil-dil politik tersebut selain harus mengakui kemenangan Jokowi, Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 juga menyangkut dukungan pada Prabowo Puan. Andai skenario Ganjar Erik di Pilpres 2024 benar. Spekulasi persetuan Jokowi dan Megawati yang dibaca publik selama ini hanya sandiwara politik belaka. Prabowo Subianto akan dikhianati untuk yang kesekian kalinya. Dil-dil politik itu dianggap ada bila Prabowo Puan jadi diusung PDIP dan Gerindra. Terlepas benar tidaknya kesaksian Asnaini Muinsi wanita mas itu. Soal desain Ganjar Erik dimenangkan Pilpres 2024 itu soal lain. Setidaknya menguatkan aroma kongkali kong antara rezim yang berkuasa dengan penyelenggara pemilu dan pengadil pemilu benar adanya.